Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 saya percaya kalau saudara sudah menjadi dewasa, secara iman dan berpani waktu mengagapi setiap persoalan dan masalah, saudara gak pernah pelabur-pelabur, kalau ada masalah, ingat 1 Korintus bulan 13, pencobaan-pencoba engkau alami, pencobaan biasa, yang tidak pernah meledih kekuatan artinya, sekalipun engkau ditipu, sekalipun engkau dibakani orang, dihabisi orang engkau tetap berdiri tepuk engkau tetap menang dia boleh ambil uang kita tapi dia gak bisa ngambil nyawa kita dia boleh ambil harta kita tapi dia gak ambil Yesus kita karena Yesus yang kita miliki bukan sebarang besar, bersumber berpaka ini yang harus dewasa, saudara kalau kita salah, ini kita langsung nyalain orang lain kapan sih habis itu kalau kita punya kelemahan kita punya kesusahan, kita nyalain orang capek gak, pak? capek kadang-kadang dia sendiri gak merasa kalau dia berbuat segala sesuatu yang tapi kita punya Yesus amin, mari kita buka langsung 200 pasal 6 ayat 1-10 yang pria baca yang ganjil yang wanita baca yang genap amin ya, kita baca seterusnya yang pria mulai sebagai teman-teman sekejap kami menasihkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima wanita dalam hal apapun pria itu dalam memaham dengan penuh kesalahan dalam kesehatan dan kesehatan pria dalam menanggung derat dalam penjaraan dan kerusuhan dalam bergeri payah dalam menjaga-jaga dan berkuasa dalam kemungkinan hati pengetahuan kesalahan dan menurang hati dalam roh kudus dan kasih yang tidak munafik dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan sejata-sejata keadilan untuk menerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan jika dihinah ketika diumpah atau ketika dikuji ketika diakar sebagai guru maaf dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati bersama-sama sebagai orang yang berbuka cita namun sangat kasih bahwa suka cita sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang sebagai orang yang tidak memilih setelah itu kami memilih cita katakan amin Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Bapak Ibu lihat yang pertama dikatakan apa? jangan membuat menjadi sia-sia kasih keurnia Allah sebetulnya hidup kita ini adalah hidup yang sudah disediakan Tuhan dipilih Tuhan dipelihara Tuhan diselamatkan Tuhan masakan kita menjadi sia-sia kenapa? karena kita sia-sia keselamatan yang Tuhan sudah beri berapa kita yang sudah diselamatkan Tuhan lalu kita tidak menghargai keselamatan itu kita berbuat seenak-enaknya kita berbuat se-apa se-se-mena-menanya Pak Ibu cukup berhatikan baik-baik misalnya Bapak Ibu pergi ini beri tas mahal tas yang harganya beri 50 juta saya yakin Bapak Ibu taruh tasnya itu tidak bisa makan dengan tas yang 50 ribu kemarin beli di mangga dua saudara akan bungkus dan pakainya pasti tidak dipakai ke pasar pademangan enggak tas 50 juta enggak pakai di tas di apa di uang di pasar pademangan yang ada di rekreta enggak maka Ibu kalau dipakai di undangan rechalker burung-bundur betul enggak? dan tas itu baru keluar saudara saudara saja bisa menaruh tas yang mahal dibedakan, dipisahkan dan taruh pengundangannya kapal kenapa? hidup kita yang telah lunas dibayar Tuhan hidup kita yang sudah ditebus dan lunas harganya saudara bisa bayangkan tidak dikeluarkan dari mulut bumi ini atau dari muka bumi ini harga yang dibayar bukan dengan emas dan perak tetapi dari keluar hidup ala dari kehidupan dia dari darah dia sendiri saudara harga ini cuma sebagaimana saudara ingat harusnya pak bapak ibu ingat kalau tas itu atau dompet yang sudah minggu yang mahal harganya atau mobil yang sudah harga mahal harganya sudah tidak akan sembarangan tapi kenapa kok buat hidup ini kita hidupnya sembarangan maka Tuhan bilang apa jahatnya membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah ketika kita membuat asal-asalan hidupmu membuat sembarangan hidupmu berarti engkau tidak lagi menghargai kasih karunia Allah boleh saya bertanya pak ibu siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga siapa yang meneruskan pekerjaan Yesus ketika dia naik ke surga yang mengerjakan tugas Yesus di dunia ini siapa? kita buka kalau bantu saya Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 bapak ibu akan tahu hari ini rahasia siapa sebenarnya yang punya tugas untuk menggantikan Yesus yang mengerjakan tugasnya di dunia ini mari kita bersama-sama 1, 2, 3 dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberingkannya kepada sebagai kepala dari sekalian 2, 2, 3 jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kebenuhan dia yang memenuhi semua jadi siapa yang menurutkan tugas Yesus jemaat itu siapa? berbei pada depan saudara lho kita semua orang yang akan yang harus meneruskan tugas Yesus tapi kita selalu bilang roh kudus murid-murid Yesus tapi sebenarnya adalah kita saudara sadarkah kita adalah orang yang bertanggung jawab Pak? bilang gini kalian kamu orang yang bertanggung jawab ternyata kamu harus meneruskan tugas panggilan Yesus memberitakan Injil mewortalkan Injil bukan pulit-pulit bukan roh kudus Pak Yohel roh kudus itu tugas siapa kalau gitu? roh kudus itu tugasnya menyertainmu menolongmu membimbingmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus yang kamu lakukan jadi tugasnya dia bukan menerjain tapi mendukung kita buktinya ada gak? ada Yohan 14 yang tugas sedikit saudara sedikit cernan juga mengerti memahami supaya Bapak Ibu juga tidak sesat gitu jadi tahu siapa yang harus bertugas dan tugasnya apa? Yohan 14-12 coba perhatikan sama-sama baca 1-2-3 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siap percaya kepadamu ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku ini siapa? Yesus Yesus bahkan orang yang bertanggung jawab betul maka disini dikatakan di 2 Korintus 6 etik ke 1 jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia saudara kalau saya percayakan saudara kepada barang malam tadi pagi saya berikan contoh dompet saya harganya 500 juta 50 juta saya kasih ke Pak Henry lalu Pak Henry bilang karena saya tidak tahu kasih harga dompet itu dia taruhnya asal-asal atau dia simpen dia pegang kalau saya gak kasih tahu harga asal-asal asal aja dia memang samping dia tapi kalau saya kasih tahu harga dompet saya 5-7 kenapa dia tahu mengganti dia tahu hilang saudara-saudara tahu kasih karunia Allah itu jangan menjadi sia-sia ketika kasih karunia itu tidak kita kerjakan tidak kita lakukan nah itu makanya jadi saya membuat Bapak Ibu mengerti dulu arti kehidupan kita bahwa dirimu bernilai bilang sama-sama diri saya bernilai buka klik berikut ya nah sekarang mulai apa itu penderita penderita yang pertama adalah keadaan sama-sama bilang keadaan artinya penderita itu tidak lihat engkau besar kecil penderita itu tidak lihat engkau kaya atau miskin tidak lihat engkau pendeta atau hamba tidak lihat engkau orang tua ataupun anak-anak bos ataupun pegawai jadi yang namanya penderita itu keadaan siapapun mereka mereka akan mengalami yang namanya kesusahan dan kesulitan setuju ibu-ibu ada kesulitan bapak-bapak ada kesulitan namanya keadaan keadaan tidak bisa ditukar yang namanya keadaan siapapun ada pria yang sakit pria yang capek lelah mencari nafkahnya wanita akan sakit pada waktu melahirkan itu sudah ada jalan yang tidak bisa ditukar yang kedua dibilang apa sesuatu yang menyusahkan ditangun dalam hati artinya masalah tidak dapat di take over masalah itu tidak bisa tukar tempat ibu ada punya perasaan sakit lalu suaminya bilang mama udah mah sakitnya over ke saya aja biar saya yang tanggung sakitnya saya tanya bisa gak di over lalu saudara sayang dengan anak saudara anak saudara sedang sakit lalu saya bilang saudara bilang Tuhan tolong penyakit anak saya limpahkan kepada saya saja biar saya yang tanggung kasian dia masih kecil saya tanya bisa gak terjadi saudara punya orang tua orang tua saudara sudah tua sekali lalu dia sedang sakit lalu saudara bilang Tuhan tolong biarlah penyakit orang tua saya limpahkan kepada saya dan biarkan dia sehat bisa atau tidak ternyata yang namanya penderitaan tidak bisa di take over penderitaan tidak bisa ditukar saudara akan menghadapi tetap lagi yang ketiga penderitaan itu adalah realita realita adalah nyata semakin saudara bekerja mungkin saudara tidak punya kesulitan 17 tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu engkau tidak pernah sulit yang namanya dalam kehidupan kenapa? karena gaji yang kau dapatkan adalah gaji yang kau dipati sendiri tapi secerah setelah 2-3 tahun engkau menikah saya tanya realitanya bagaimana? gajimu harus terbagi untuk dua anak saya saya pernah bilang gini papi capek kerja maunya di rumah aja saya bilang gak bisa pada waktu papi dulu sekolah papi sekolah papi kerja papi dulu cukup uang itu tuh papi sendiri tapi setelah papi nikah papi pagi gajinya dulu mungkin 3 juta saya nikmati sendiri sekarang 3 juta harus berdua naik mungkin 4 juta harus berdua 5 juta harus bertiga 6 juta harus berdua mungkin seperti itu terus-terus ini namanya realita ibu aku saudara belum menikah engkau punya penderitaan mungkin masih terlalu kecil tapi setelah menikah engkau punya masalah yang berbeda itu namanya sebuah realita maka saudara jangan pernah bilang ngatakan Tuhan aku udah capek dengan penderitaan ini tidak penderitaan itu mengajarkan bagaimana kita hidup setuju penderitaan itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan terhadapan Tuhan itu yang betul yang keempat apa penderitaan itu adalah intensitas ukuran semakin saudara punya jabatan semakin tinggi maka masalah yang bapak ibu hadapi juga tinggi beda pak waktu bapak masih karyawan belum jadi bos bapak gak pusing dengan gaji karyawan karena bapak cuapu sini dengan gaji sendiri tapi setelah udah jadi bos setelah jadi pemimpin bapak ibu kan pusing tiap minggu harus punya uang buat gaji karyawan tiap bulan harus ada ada saldo di bank supaya buat bayar gaji pegawai-pegawai yang lain tapi selalu bapak ibu bukan bos masih hanya karyawan masalahnya sama pohon waktu masih kecil tiupan angin kerasnya pun biasa tapi ketika dia makin tinggi itu pohon masalahnya goyang angin karyawan kita harus hati-hati waktu kita gak punya anak masalah kita gampang dulu kita masih punya anak wih lucu-lucunya kita gendong-gendong tapi sekarang udah nyebelin ya kadang-kadang anak kalau pinter siapa dulu dong bakanya tapi kalau anaknya badung anak siapa sih tuh mang anak siapa sih tuh tuh anak kamu tuh bilang itu karena sudara makin tinggi itu kan makin berbeda dengan persoalan-persoalan berasalah hidup penderita maka kita seringkali terlalu dibuat pusing dengan yang namanya persoalan yang masalah tapi kita akan masuk perlahan-lahan supaya bapak ibu lebih mengerti klik penderita ada tiga hal yang bapak ibu harus berhati-hati yang pertama adalah introspeksi waktu datangnya penderita kita introspeksi buat kita hidup bener-bener belum kenapa kita kok bisa bergini sadrak almak Ananias dan Safira dia pernah berpikir Tuhan hukum dia baru berpikir padahal harusnya dia juga harus berbohong sama Petrus pada waktu itu dia berbohong gak dengan Petrus bohong dia bilang Tuhan seluruh penjualan hasil tanah ini akan kuberikan kepada Tuhan ternyata sepenuh diberikan kepada Tuhan diberikan kepada Ananias dan Safira enggak Ananias dan Safira itu menipu dia bohong sehingga masalah terjadi Tuhan bukanlah Allah yang suka cari gara-gara maka ketika engkau menghadapi penderitaan introspeksi udah bener belum hidup kita udah lurus belum hidup kita kenapa terjadi kancuran dalam rumah tangga kenapa terjadi perselingkuhan karena kita yang memulai saudara kita memulainya kita mulai CLBK cinta lama balik kembali sering-sing Reoni hati-hati gila gini kan tuh Reoni hati-hati Reoni-Reoni kumpul-kumpul teman lama ngopi-ngopi kecil-kecil terus buka deh curhatan pertama ngomong-ngomong eh gua sebenernya dulu tak silah malu eh kemudian dia tinggalin nama lakinya ah nyayun bersambut habis jadi hancoikon bener kalau saudara ku yang nyadar tentang kehidupan ini penderitaan sebenarnya yang buka kita sendiri betul setuju kita yang mencari masalah penderitaan kalau kita koreksi diri kita introspeksi buat diri kita nyadar iblis apa waktu ayat kita ayat pasal pertama Tuhan pernah bertanya sama iblis dari mana engkau dia bilang apa habis mengelilingi bumi dan menjelajah iblis itu kerjanya melilingi bumi dan menjelajah bumi ngapain di bumi ada siapa ada saudara maka iblis akan terus cari-cari saudara saudara gak punya masalah dibikin masalah maka saudara itu introspeksi jangan sampai biarkan iblis masuk sedikit pun untuk merusak dalam pikiran kita dan hati kita amin yang pertama tinggal kita buka apa enggak kalau kita buka habis iblis masuk yang terancang kita yang kedua dia bilang apa pengalaman penderitaan itu jadi pengalaman pak bagaimana kita bisa dikasih tau bagaimana cara membati sakit gigi dari orang yang belum pernah ngalami sakit gigi bagaimana ceritakan tentang orang melahirkan sakit yang melahirkan sedangkan dia belum pernah melahirkan jadi untuk cerita orang yang melahirkan dia harus mengalami penderitaan itu pengalaman bagus dengan baik tidak ada yang bahagia karena seringkuk setuju? tidak ada yang kaya karena judi itu harus cara baik-baik kalau dia pikir judi itu bisa bikin kaya silahkan judi terus benar-benar siapa tinggal istri aja belum dijual semua bisa dijual berapa banyak hancuran dan kemudian pakaian yang bahagia karena dia selingkuh cari pak disini yang selingkuh bisa terang-terangan gak ada dia mau buat lah hari pacoran kebobor kebandung kebandung kebibu bonyok kejauhan karena cuma yang jauh yang gak keketahuan berak jadi bahagia enggak yang ada stres habis dia bahagia pulang saya stres macet saya kemarin pulang genap ganjil saudara saya ketangga polisi saya lupa itu gak tau lupa udah jempat saya sebenarnya harusnya jalan sebelum jempat ditangga polisi polisi bilang yang jalur ganjil pak karena mobil bapak ganjil oh cari jalur gaji diputer-puter kemana-mana inilah akibatnya ya saya juga bukan salah karena saya lupa jadi semua gak ada yang bahagia ketika kita salah gak ada yang bahagia termasuk apa saja kalau kita gak salah ya bukan cuma berjalan saudara selingkuh apanya yang salah jadi susah betul ya coba-coba aja kalau saudara mau enggak mau bilang bahwa salah itu gak susah cobain ya bilang lu mau cobain deh yang lagi mobil genap kamu jalan pakai mobil ganjil cobain aja ya untung polisi masih baik dia bilang bapak saya gak bilang ya tapi bapak habis musimel alhamdulillah bapak bilang haleluya terima kasih Tuhan kalau haleluya kita bersyukur dalam kesesakan itu bahaya kita memainkan Tuhan jadi yang ketiga hidup jadi lebih bijak pengalaman udah tahu orang yang hidup gak benar orang yang jauh daripada Tuhan hidup jadi susah maka yang ketiga penderitaan itu hidup jadi lebih bijak lihat kalau orang yang habis kena masalah hidup jadi baik kan udah sombong nolek kita juga kagak lebih beri pada bangan jalan dulu dulu mana ada siapa ada siapa sekarang mertama-mertama beri jasin lagi murus tanya saudara gak bijak tapi ketika dapat penderitaan tutur kata kita pola pikir kita semua lebih baik terus coba dulu kalau makan belum kena strok selera dia bilang apa babi itu sahabat gue tahu babi dibilang sahabat sudah makan kepadaku babi itu bu bukan makan dia bilang jadi makan harus ada babi tinggi-tinggi babi babi mau dikecap mau dipanggang mau disatai semua dia bilang itu paling enak babi udah kena strok aja kena babi hati-hati makan tapi apa jadi bijak betul jadi bijak dia bisa jadi penasehat lihat orang-orang yang pernah mengalami penderitaan jadi gak sombong coba gini kan lu belum sombong lu masih belum penderitaan kalau masih sombong dia belum penderitaan tapi yang udah gak sombong dia pasti sudah lewati yang namanya penderitaan amin siapa yang disayang Tuhan dia belum pemulihan tapi sayang orang salah dalam menanggapi semua penderitaan mereka menjadi kacau sedih kecewa berlisar takut putus asa ini banyak terjadi ketika datangnya penderitaan mereka hidupnya jadi galau lalu tanya apa sih saya kenapa saya apa salah saya kenapa sekarang Tuhan dimana sih apa sih monyet Tuhan apa sih kuat pertanyaan ini silih berganti semuanya menunjukkan bahwa engkau tidak mau disalahkan klik lalu saudara menganggap itu sebuah hukuman karma dosa masalah tidak berhenti tidak berhenti saudara selalu menyalakan kenapa tadi saya sudah katakan karena dia kurang sadar lebih tepat dia tidak cepat sadar berapa banyak orang bisa berubah kalau sudah kena persoalan betul enggak berapa lama orang berhenti seliku kalau belum ketahuan dia tidak berhenti kalau sudah ketahuan baru berhenti minta-minta maaf maaf sama siapa istrinya janji maaf tak lagi janji janji kata dia krisis janji 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 kulilan maaf itu zamannya saya sudah kuat juga ya jadi kembali lagi ketika saudara tidak nyadar bahwa ini adalah satu prosesnya Tuhan berapa menghadapi mulai setelah ini nah sekarang menurut saudara kenapa penderitaan terjadi penderitaan terjadi penderitaan terjadi penderitaan terjadi dosa salah kewek salah kita Yunus sudah jelas-jelas Tuhan suruh bagikan ini dia pergi ketah semuanya dilanggar semuanya sudah Tuhan bilang yang umus 4 ke 17 jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya dia berdosa sudah jelas tidak boleh pak melakukan yang tidak benar tapi dia masih coba-coba terjadi sudah tidak benar narkoba itu bahaya dia coba-coba yang namanya narkoba dia sudah mati dewek mati sendiri susah sendiri Tuhan berkati bukan diberkati makin menjauh dengan Tuhan diberkati Tuhan mendekati yang Tuhan adanya namanya dosa kita kita menanggar kita salah kita dulu sekolah minggu kita dengar firman Tuhan diajarin hidup benar tapi kita gak lakukan jangan salahkan Tuhan loh Tuhan bukanlah Allah yang bisa dipermaikan Tuhan Allah kita bukan Allah yang bisa dibohongi orang tua di rumah bisa dibohongi tapi dengan apa Tuhan tidak bisa dibohongi hati-hati banyak teman saya yang bohongi Tuhan dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan hidupnya tidak membaik kalau dia mau coba-coba silahkan Tuhan selalu memberikan silahkan kenapa Tuhan punya gambaran sebuah pintu waktu dia ketuk pintunya gak ada gerendel tahu? sudah perhatikan pernah lihat gambar Tuhan Yesus ketuk pintu periksa ada gak pintu bukanya dari depan tidak ada makanya digantungan wahyu 3 ayat 20 apa? aku berdiri depan pintu dan barang siapa membuka aku masuk jadi sifatnya gini iman pertobatan harus dimulai diri kita kalau kita memang pernah mau bertobat buka tapi kalau mau bertobat Tuhan gak gedor Tuhan gak bilang aku menggedor pintu gak membuka paksa supaya aku masuk enggak aku mengetuk barang siapa membuka aku masuk dosa dosa karena diri yang kedua orang lain itu bukan karena dosa saudara karena orang lain bapak ibu ke Bandung naik bus tiba-tiba besunya sopir yang ngapuk nabrak dan saudara kena kaca pecah-pecah bisa saudara ditipu saudara dibuli saudara dibohongin itu perangalan pengalaman yang sering kali terjadi penderitaan rumah anak kita tapi karena orang lain tapi lebih dari segala itu dikatakan apa Tuhan punya sesuatu menjadi yang tak benih bagian anak kita itu penderitaan yang ketiga ini penderitaan karena bukan dosa saudara bertanya-tanya kok beritaan bisa kena dosa pernah melihat Tuhan Yesus berjumpa dengan makhluk yang buta dia bilang apa bukan dosamu bukan dosa orang tuamu tapi lewat apa yang kau alami nama Tuhan mau di muliakan dengan baik kadang-kadang semua yang terjadi bukan karena diri kita mungkin saudara pernah bilang Tuhan saya tuh rajin ke gereja saya tuh setia sama Tuhan bohong aja saya takut banget sama siapapun saya gak pernah nipu saya malah nipu saya itu rajin memberi persembahan saya rajin memberi persepuluhan tapi kenapa kalau waktu saya periksa ke dokter terjadat dokter katakan kamu mengalami stadium 4 kamu mengalami yang namanya stadium 4 cancer saudara kenapa ini terjadi Tuhan ingin mengenakan rencananya lewat hidup kita amin lewat penyakit buangkan dosamu buangkan orang tuamu jadi nama Tuhan mau dimulihakan maka dia mengenali lewat kita hidupmu bisa dikekenalkan contohnya Ayub deh Ayub mengalami masalah hebat gak 10 peti mati loh di depan Ayub 10 peti mati kita kadang-kadang 1 wajah udah meweknya 3 hari 3 malu ya tetapi Ayub 10 peti mati di hadapan dia dia tahu bukan kesalahan dia dia udah koreksi kok dia gak pernah jahat sama orang lain bahkan anaknya kalau malam bikin pesta dia datang sama Tuhan pagi-pagi ngapain minta ampun doain anak-anaknya tapi ternyata menerikan dia habis-habisan sampai dia pernah penyakit kusta itu dikatakan penyakit yang sahat atau gatal itu terjadi dalam diri Ayub satu hal yang kita pelajari pada penyakit yang kedua ingin kemurnian iman dan yang ketiga kuasa Tuhan harus dinyatakan amin beri atas tangan beri atas kalau inilah yang hanya yang terbaik untuk saudara menyadari kenapa kita mengalami penderitaan kuasa Tuhan harus dinyatakan celah raspo coba 1 Yohanes 3 ayat 16 biasa sudah tahu nih 1 Yohanes 3 ayat 16 yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi saudara-saudara kita wajib wajib berarti kamu kalau sudah terima kuasa Tuhan pertolongan Tuhan kebaikan Tuhan jadi wajib ngapain bales jadi kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita jangan marah dong takitlah semu-semu marah sama Tuhan Tuhan matiin aja selamatin kayak pemuda kemarin gimana pilotnya ya lompat mati gitu terjun lu jangan ya kembang 2-2 terjun jangan dimana-mana kebalas masak terjun di kereta api langsung bunuh bimu bunuh bimu bukanlah menghasilkan jawaban masalah datangnya sama yang dipunya pembebas masalah Yesus saudara kalau datang sama manusia manusia bisa menjadi berjarak dengan saudara apa inilah saudara bisa ketipu deket-deket semua orang orang takut kenapa antar lu di ujung-ujung minjem gua cuma saudara datang sama Tuhan Tuhan aku tahu aku gak sungguh-sungguh makanya saudara sebelum ditipu jangan iku sebelum ditipu datang sama Tuhan 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 amin rajin kasih berpuluhan amin bener loh saya bilang rajin berpuluhan itu kenapa manajin tiga sepuluh loh bawalah prisma sepuluh bersepuluhanmu disitu dikata kapan aku akan men jaga lo dari belakang pelap dicagai kenapa kamu sering tidak jujur sih coba jadi kanan aku jujur ya kalau kamu jujur denger nih belalap pelap gak akan pernah memakan apa yang kau miliki Tuhan yang jaga siapa yang merani ingat loh musuh Tuhan bukan Iblis Iblis itu musuh kita Tuhan saya yang anda lawan amin musuh Iblis ya pak jadi bukan Tuhan Tuhan tuh gak ada musuhnya orang Tuhan aja usir apa yang dia bisa musuhin jadi musuh Iblis adalah kita kita adalah musuhnya Iblis saudara jangan biarkan semuanya amin Tuhan jagai yang penting jujur aja kan keterbukan adalah awal pemulihan ya kalau kemarin kurang jujur ya jujur lah bilang kiri kanan jangan lupa Tuhan itu pencipta kita kalau kita ingin ciptaannya masih mau ngebohongin Tuhan terlalu kita ini ciptaan Tuhan dia tau otak kita sampai dimana dia tau pikiran kita mau kemana dia tau makanya jangan suka-suka ngiburin Tuhan Tuhan adalah Allah yang mencari contohnya siapa tiga klik lihat tadi saya sudah katakan penderitaan itu adalah sebuah keadaan sebuah realita jadi bukan cuma orang kecil ternyata Nabi Tuhan juga punya masalah yang pertama ayu tapi dari penderitaan yang dia alami ada tiga hal yang kita bisa pelajari ayu dari penderitaan keluar apa? keluar apa? keluar apa? sebenarnya keluarnya apa? keluar meja pindah ada masalah jadi gereja yang lain mungkin aduh gue salah gereja aduh gue salah kembala aduh saudara kenapa sih kita makin gini kalau ada masalah tak dong makin maaf Tuhan yang ganti gak? gak anaknya tetap mati tetap mati loh HPnya hilang gak? tetap hilang miskin gak? miskin tapi yang namanya tak teku dan sabar tetap jalan terus amin Pak Bu hidup ini yang dipertahankan bukan dagingnya di imannya kalau dagingnya akan ditinggalkan jadi tanah bener coba yang mati dibakar jadi awal tepu selesai tapi ininya gak bisa dibakar Bu imannya yang Tuhan yang Tuhan jumpai nanti iman percaya rohmu itu yang memberjumpa dengan Bapak yang buat daging yang buat daging sedikit sakit dicubit ditegor sama pendeta dimare pendeta biasa saja jangan semua nambat langsung bilang gitu doang oh bisa bener bisa bener gereja kalau kita gak mau berubah sama aja sama kalau kita tahu Tuhan kita kesabaran kita keluar ketekunya kita keluar taatnya juga makin meningkat amin iya diusuk bermasalah gak masalah dia dijual loh saudara loh saudara kalau gak pahit sama saudaranya sendiri itu lebih parah ada yang pahit sama saudaranya gak apa-apa baru mungkin apa yang namanya kekwenya gak bagi rata ya pengannya gak dibagi rata kemudian waktu warisannya juga gak bagi sama rata gak usah harus mudu-muduan mau golok mau pisau ngapain bedanya apa kita sama dunia gak ada bedanya kalau orang Kristen marah orang dunia marah kita gak ada bedanya kita harus berbeda katakan amin maka kita tetap rintas lihat harta di dunia bisa kita tinggalkan semua yang kita lepaskan tapi prioritas kualitas kita tetap berjaga Yusuf diberkati buktinya apa ketika istri Potiphar ngajak India tidur gak ada jam-jam-jam-jam gak ada orang istri Potiphar yang cucuk apa yang kata yang cucupan apa yang terjadi Yusuf pada waktu itu lari keluar apa lari di tempat lari keluar lari keluar lihat orang yang punya peneritan sekalipu minta untuk KKR untuk mimpu dia nambah dia minta bersama Tuhan kaya sekarang buat apaan kalau masuk neraka punya miskin di dunia tapi kaya di surga amin makanya seorang laki-laki dulu waktu pacaran dia selalu bilang kami di dunia ini kamu adalah milikku satu-satunya tapi ingat kalau udah kami jangan marah-marah suami kamu gak punya apa-apa kamu dibilang kamu adalah milik satu-satunya jadi itu kalau yang gak berada tidak ada cuma kamu satu-satunya lirat bilang kiri karena jangan gila yang ketiga Daud Daud juga punya persoalan punya masalah lihat tapi dia tetap kuat tetap setia tetap berani dia kan ninggalin lo Nathan marah bisa-bisa sama dia tapi Nathan marah gak? marah kamu kalau mau ngambil kambing dan anaknya kamu ngambil hidupnya juga kamu hajar dikatain gitu loh sama Nathan tapi Daud tetap kuat Daud tetap setia Daud tetap menjadi penggeran gak salah sudah baru ada masalah lah saya bilang saya jangan pelayanan dulu eh Pak saya akan misi dulu izin dulu emang ada di Alkitab izin kereja sudah ini macam-macam aja ke gereja aja pake cuti pake izin gak ada surat cuti dan izinnya gak boleh keluar karena enggak lah kita biar ya bener gak ada saya selalu tahunnya cuti dulu cek terus tahunnya bilang gini kenapa sih kok cuti ya saudara-saudara ketika ada masalah contohnya gini deh saudara di tengah lautan kepala saudara di dalam ada pelampung saya tanya saudara pilih pelampung itu apa saudara buang itu pelampung pengen tenggelam pengen tenggelam ambil dong supaya apa selamat jadi saudara kalau ada masalah dan persoalan jangan lepasin pelampung rai itu pelampung ambil itu pelampung supaya Bapak Ibu selamat jadi Bapak Ibu kalau ada persoalan bukan tinggalin gereja tukar gereja pindah gereja menjadi GKJJ gereja Kristen Jalan-Jalan atau GKMM gereja Kristen Monarmadir disini gak ada amin gak ada ya bener-bener gak ada ngaku atau gak ada gak ada ya pokoknya saudara tetap bertahan pelampung itulah yang menyelamatkan kita Yesus itulah yang sebagai pelampung menyelamatkan saudara bukan cuti bukan tinggalin Tuhan makin banyak masalah makin setia sama Tuhan makin sungguh-sungguh sama Tuhan kalau itu resepnya jadi jangan kita cuti ada persoalan karena Tuhan bilang maka Tuhan tidak akan menjanjikan selama Tuhan Tuhan tidak akan menjanji jangan seluruh rata tapi yang Tuhan janji pengiringan dan penyertan Tuhan di dalam hidup kita sadar Tuhan menguji kita lupa saat ini kita tunggu kepal rumah kalau kita menguat-kuat tadi saya katakan kita bisa selingkuh ya dulu berdoa Tuhan berkati aku bersama dengan istri pada masa muda tapi jangan kalau udah kaya Tuhan berkati saya dengan istri diberkati dengan istri pada masa muda tapi kalau udah diberkati jangan sama istri itu gak cincay itu gak cincay klik berikutnya jadi penderitaan cepat saja penderitaan yang pertama mendidik jadi kalau dapat penderitaan kamu lagi dididik kalau dididik berarti pernah gak ber gak bener pernah gak ber gak beres bapak ibu yang gak bener gak beres dididik lewat apa penderitaan lewat penderitaan barunya hoklu sama kayak saya dua kali masuk penjara bukan satu yang muda lupa Tuhan izinkan saya masuk penjara ya penjara pertama saya takde korang saya takde meninggal dunia akhirnya saya masuk dihukum di polda saya ditangkap saya harus dipenjarakan kedua saya masuk penjara lagi ya udah maling ayam bukan cuman maling sendal di masjid bukan saya ada sekolahan tiba-tiba ada anak yang tidak di kelas dia paksa saya turut naik kelas kebetulan yang gak naik kelas itu tetangga saya pak dekat rumah di Citra ternyata karena saya bukan kepala sekolah saya bukan guru kelas saya juga bukan guru anaknya ya saya diayasan ini saya tak bisa nolongin ya akhirnya dia marah dia hukum saya sampai misalnya lihat saya dihukum akhirnya dia berantem sama sapang obak belur dia berantem sama sapang ya akhirnya dilaporkan polisi bilangnya apa dia dipukulin sama saya saya ditangkap diboyong dibawa saya udah bilang pak saya gak pukul masa saya pukul dua lawan satu saya gak mungkin lah orang diberantem sama sapang saya sampai hari ini sapang saya sudah meninggal dunia gak pernah dipenjar saya yang dipenjar alasannya apa saya bosnya jadi sapang tidak akan berantem kalau tidak disuruh bosnya baru lagi lho sudah ada kalau siapa misalnya berantem sudah yang ditangkap beri malam saya bilang tapi saya mulai ngerti kenapa Tuhan pernah mau pakai hidup saya saya melawan Tuhan dulu saya nabrak orang sampai meninggal dunia karena kesalahan saya kedua Tuhan buktikan bukan kesalahan kamu aku juga bisa beri kamu masuk penjara jadi saya belajar jadi saya belajar oh iya saya belajar maka saya langsung bertombak ini aku jadi saya bilang ini aku pakai dia ini aku pakai dia kadang dia gara-gara tanggungnya tujuk di di belakang ini di belakang mereka di sini ini aku putus kok oh di belakang ini aku putus kok saya menjadi pribadi yang benar jadi penderitaan itu membuat saya ngajar saya dididik untuk hidup benar dan lebih baik jadi yang suka ngebongong dididik ya penderitaan apa mulutnya lasariawan kata baik-baik jadi oh lasariawan kata gara-gara suka bohong nah di sini enggak bohongnya enggak banyak cuma dikit yang kedua yang kedua penderitaan untuk apa mengerti gendang Tuhan berat-banyak gendang Tuhan enggak dia mengerti kadang-kadang kita terlalu sibuk kita terlalu mandi orang di pikiran kita tentang dunia-dunia-dunia kaya-kaya-kaya aduh saudara Yohanes 36 ayat 33 tetapi jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semuanya itu akan ditambahkan artinya apa cari kerajaan dulu kerajaan itu apa kuasa kemuliaan 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 itu sering kita berbicara tentang merayani Tuhan bukan cari kebenaran cari sukacita cari damai sejahtera itulah kerajaan Allah senangkan Tuhan maka dompet Tuhan akan tercura buat saudara cari Tuhan maka semua rezeki saudara dibukakan pintunya bener percaya ya dompet saudara sekalipun kosong saya yakin pada terisi saya yakin hari ini akan terisi amin tapi saya gak bilang terisi uang lho mbak jangan salah kalau enggak ada kartu KTP di KPS terisi kan dia belum tahu nanti tapi cara Tuhan itu ingin pada waktu gak mungkin sih orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan hidupnya gak diberkati gak mungkin orang yang setia sama Tuhan ditinggalkan oleh dia ada yang disini ikut Tuhan nambah miskin nambah miskin dari punya motor saat ini gak punya motor apa-apa dari punya rumah sampai jual rumah sampai sekarang gali dan nongkrak rumah cuma dua kali satu itu bawa kemuliaan siapa ikut Tuhan justru makin diberkati sudah tenang saya sudah diberkati dengan Henry maka kalian jadi sudah jangan takut kalau sudah katakan terlalu diberkati lalu payon terlalu diberkati enggak 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 salah siapa yang ikut Tuhan makin diberkati Tuhan eh jangan sampai sebenarnya gak katakan Tuhan ambil berkatnya jadi akat tengah semua takut dia yang namanya dia ambil takut banget makanya jujur gak tau Tuhan pasti gak mungkin sudah hari ini mau jadi orang Kristen kalau gak diberkati betul kan enggak main juga jadi orang Kristen gak bisa diapapain saya enggak merasa diapapain hidup saya tetapnya susah berantakan hancur hidupnya Tuhan asalkan mengerti Tuhan mati 721 bukan setiap orang yang bersama kepada Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerja surga tapi mereka yang melakukan keadaan tiga klik kenapa penderitaan itu hadir alami berkat Tuhan dengan sempurna Tuhan Tuhan mau bikin sempurna saudara dulu saudara kayak anak tipusannya 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 tapi sudah ikut Tuhan gak boleh lagi tipusannya dong ke ini gue beli nih ya modalnya aja non-change padahal modalnya 200 bilangnya non-change bohong nah muri Tuhan kasih penderitaan ya kamu jujur kita lah Tuhan harus apa-apa ju jujur kalau gak jujur mainin dengan bong-bongan makanya datang penderitaan selama ini saya ingin berkat akibat saya bong-bong sama orang tipu orang tipu orang supaya orang masak kasihat sama saya jualnya lebih mahal dan orang-orang hatihan datang penderitaan maka Tuhan yang kita akan memperkat lebih muri jangan hasil karena ngepok setuju ya jadi kalau itu dekot Tuhan mau berkat yang mudik jangan pakai tipsan ini ya walaupun krismon hutan barat krismon hutan tambah berat jangan Tuhan di sini baik terakhir nah ini padahal di sini akhir dan berikan itu apa memuliakan Tuhan karena kita terlalu sering sibuk 10 orang pusta disembuhkan Tuhan semua sembungan 10 orang pusta disembuhkan Tuhan sembungan ya sembuh orang satu ngomong sembuh tapi siapa berapa orang yang datang sama Tuhan bilang terima kasih 10 orang pusta disembuhkan berapa yang datang sama Tuhan terlalu sedikit banyak orang yang datang pengantan 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 berkati Tuhan tapi yang ikut doa disembuhkan yang ikut doa sebagai pelayan Tuhan di tempat ini sedikit terlalu nikmatan berkat Tuhan datang penderitaan Tuhan berkirim tuh amin 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 apain jadi ke gereja bukan untuk diberkati saya ralati sodara ke gereja jangan cuma karena untuk diberkati ke gereja untuk mengucapkan syukur terima kasih karena Tuhan sudah pelihara satu mi jangan minta diberkati terus oh berkati saya berkati saya Tuhan gak usah ngomong makasih berkati amin dia gak ada terlupa dia yang hati kita amin dari nanti Bapak ini kayaknya sudah terakhir tenang Pak selasa ada gol yang masuk untuk Bapak amin lupa Pak saya bisnis bukan kebuka pintu lagi ketutup kebuka kenapa gak usah minta Tuhan gak tahu Tuhan perlu anakku apa men Tuhan tahu hari ini kamu mau mau minta apa menang yang ketiga istri buah itu baik amin Tuhan gak suka kalau saudara buka flechas ataupun nambah yang istri itu gak boleh cukup amin satu selama-lamanya kasih Tuhan baik-baik kalau ke pasar temenin dia itu dikasih hasilnya dimana kamu ke pasar saya nongkrong ngopi ya ayo kasih kalau masih teman neni istrinya walaupun tapi nungguin itu cewek kalau beli ikan bulan-balik bulan-balik itu ikan bener-bener diperkosa di bulan-balik dibuka dibuka lagi dibukai siap banget belinya seekor aduh mamah di sini gak ada ya ya bener kalau beli ikan kita beli ikan udah tunjuk yaudah itu kita ambil ya kan belanja sama perempuan bisa 2 jenis saudara kita belanja sendiri setengah jenis kelar cuman pas sampai pulang ini jenis ini jenis ini mahal banget aduh tapi kalau kita udah sayang saudara kasih itu memikah kasih itu menyatukan jadi walaupun istri marah-marah wih rasanya dia sedang membuat puisi cingin tuh hallelujah itu itu tangan yang baru itu berikutnya baca sama-sama 1, 2, 3 Allah selalu punya berani dalam setiap sudut pandang Allah selalu dikatakan jadi ada Allah ya kalau dalam beritaan makanya ada es kemong pakai roti kalau mau hati ya keren tapi setelah sekali Pak diundangin saya diundas tahun setengah lupa masih tahun 2018 bayangnya kalau bayar iya bisa udah tahun depannya tahun 19 iya rotodis belum dateng tahun setengah saya diundang disini sudah iya karena kita sempat beda cek kaya bayar dan inilah caranya Tuhan kalau penderitaan itu datang dan ala adanya maka jangan sampai luar mulut yang sembarang hati-hati kalau mau beritaan Tuhan menjelik-nyekin Tuhan hati-hati Tuhan patut dan dia ada saat itu dalam beritaan dia gak suka ninggalin kita dia ala yang beritaan menjawab dia omisain ala mahatau dia omipresent alamah adil jadi gak akan pernah sudah ditindakan mari baca sama-sama 1,2,3 memasuki tanggungan ke depan akan lebih banyak lagi tantangan dan perhubungan yang akan terhadapkan bahkan firman Tuhan mengatakan yang jahat akan bertanggungan jahat dan yang baik dia lah menjadi semakin baik ini sebenarnya kita harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di mana di belakang ya jadi yang di belakang dan diarin aja efesus 9-10 mengatakan akhirnya yang kuat di mana yang kuat di mana jadi gak usah diragukan lagi yang kuat cuma di jalan di luar kuat tapi gak tanggung tapi di dalam kita pasti kekuatan bahasa yang berikut semua halimu kasih kasih Tuhan yang luar biasa itu bukan yang luar biasa halimu seperti wanita yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa ku tetap setia menanti janjimu sampai ku terapai kan mengatakan kehidupanku ku tetap setia memayangimu bapak ibu yang kasih dalam Tuhan yang Tuhan tunggu dalam diri kita adalah tetap bertahan dalam pernyataan Tuhan ingin kuasanya menyatakan iman makin dimurnikan dan ilmu menyatakan kuasanya tidak lain tidak bukan sasaran Tuhan adalah menyenamankan sodara dia melindungi sodara membela sodara menolong sodara jadi jangan berpikir bahwa engkau ditinggalkan justru kita yang meninggalkan engkau dibeli dengan harga yang lunas dibayar bukan dari mulut bumi ini tapi dari mulut hati Allah sendiri dia bebaskan kita dia tolong kita kita gak bernilai dibuat yang menjadi bernilai kita gak berharga dibuat yang berharga semata-mata hanya dirimu jadi jangan biarkan dirimu menyusahkan Tuhan lagi setialah ayub ketika malami pemerintahan Tuhan kembalikan dia mempunyai anak yang paling cantik-cantik Yemima Karen Habuk Kesia adalah anak-anak tercantik yang dimiliki oleh ayub Yusuf menjadi raja muda Daud dimerdekaan Tuhan empat tahun dia menjadi raja berasal itu sesuatu yang gak gampang semua lewati penderitaan tidak takut tidak marah inilah cara Tuhan yang terbaik jadilah pribadi yang kulit dirita yang menjadi keinginan Tuhan bukan keinginan dunia kita ampun hambat Tuhan kalau hari ini penderitaan sering kali kamu salah artikan sebagai hukuman sebagai putuk Tuhan tidak pernah mengutuk Tuhan tidak pernah menghukum karena dia terlalu sayang sama kita yang dihukum Tuhan adalah orang-orang benar-benar meninggalkan Tuhan yang jauh tapi kalau kita yang setia setia-setia Tuhan akan jaga dan penihara orang benar dimihara Tuhan orang benar dijaga Tuhan orang benar dibela Tuhan Tuhan adalah Allah yang selalu kemati janji dan janjinya yang akan amin tak pernah berakhir tak pernah berakhir sampai akhir ku menuntun nama Tuhan tidak terdia Tuhan ketika kita hat Gired akan terdia terus berakhir kembalai t Hé tik terdia 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 fly terdia Terima kasih Terima kasih